Siapa sangka pemarangan lampir itu adalah seorang wanita cantik Sampai sekarang cantik Coba dong lihat tadi yang ketahunya Lagi suaranya Sakit Suara lagi sakit Kalian itu semayang seru-paru Itu tahun berapa? Kita syuting tahun 98 sampai 2006 8 tahun 98 atau 2000 98 tahun memakai make up seperti itu Yang sangat-sangat tebal Terus membawakan karakternya juga yang cukup menguras energi Suaranya juga harus begitu terus setiap hari Suara salah satu bentuk ekspresi dari acting juga ya Pernah ngerasa capek gak sih? 8 tahun? Pernah, aduh ya Allah saya pernah mau denger cerita Mau, mau, mau banget Mau dengerin atur Aduh Gimana, gimana? Saya selama itu kurang lebih sudah 5 tahun Saya merasa sudah lelah gitu Saya bilang sama kameramen Pak, saya mau berhenti Saya bilang udah capek nih Sudah 5 tahun Ganti orang Bila karakter yang itu terus ya? Tapi terus Kameramennya bilang Loh Farida Jangan begitu Kenapa? Kenapa kan malah begini aja bisa ganti Kok? Kenapa repot? Saya bilang gitu Itu kan kata Mbak Farida Tapi TV kita sama Apa namanya Produser kita perjanjiannya tidak seperti itu Jadi kalau malah lampirnya diganti Cut sampai disitu Jadi tidak ada lanjutan lagi cerita Ya, sementara banyak orang Bekerja dan tergantung dari ceritanya Nah, makanya Mereka bilang Kasian bu, ini 100 orang anak-anak Mau makan apa? Akhirnya dia jalan lagi 3 tahun Ya, tapi Ada Hikmahnya itu ada Saya baru-baru itu Baru dibikinin musola yang bagus sekali Sama produser saya Karena memang berhasil film itu Jadi musolanya itu dibikin sedemikian rupa Sama jendela-jendelanya itu kayak kerajaan Jadi saya bilang Oke, Pak Herman Tolong sama kameramen itu Kumpulin anak-anak Saya Mau minta tolong sama mereka Saya bilang Janji Mau meluluskan apa yang ibu minta Dengan catatan Ibu tidak akan pernah berhenti Sebelum Diberhentikan sama produser kita Tapi dengan catatan satu Tolong Mau dilaksanakan Ya dong Benar Benar Tolong kalau kasihan sama ibu Dan kasihan sama diri karyan semuanya Penuhi musola Pada saat Sholat Akhirnya mereka betul-betul pada sholat Yang lucu lagi ya Pada saat saya lagi syuting Ada yang bisikin nama saya Bu Sudin belum sholat Benar Saya bilang Iya Oh iya Din Saya bilang sini Ada apa bu Katanya belum sholat Oh iya Ini musuh Selari Jadi akhirnya ada hikmahnya bahwa Nah itu Kesadaran untuk melakukan kewajiban Bisa itu juga bisa itu ya Temuanya sholat jadinya ya Tapi terutama harus dari kecil kayak Ebi gini Sholat itu Ebi sholatan ya Ebi belum balik Tapi Ebi mau belajar sholat tetap belajar di sholatkan Eh coy Ah ini kita ada hikmah Makanya sholat dulu Tuh Buparida pasca dari maklampir ke religi Jadi dari lu walaupun karakter maklampir menyeramkan Tapi jiwa religisnya tetap ada Makanya mereka anak-anak muda disana kan banyak ya yang biasa suka Ya gitulah ya Tahu sendiri kan di tempat syuting Jadi di lokasi syuting itu semua orang bisa ada disitu ya Berbagai macam karakter Tapi pada saat waktunya sholat Walaupun saya di hutan Saya kan yang suka make up itu nama rita Wah mau sholat Oh iya ibu Wah udah Aku wak Nah karena kebiasaan mereka dan mereka yang melihat seperti itu Sehingga mereka itu respect sama saya Sama ibu Sampai Kalau ada yang rada gerit-gerit lah pacaran gitu terus Ada ibu, ada ibu Jadi takut semua ya Di lokasi membawa aura positif ya Ya Alhamdulillah kemurahan Allah semuanya Eh tadi gue pernah ngintip lagi nih Laktu syuting Di BFN Bukannya sholat lagi berduaan Mas siapa? Siapa? Ya ilang Siapa? Siapa? Yang mana? Siapa? 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 Ini ini ada juga? Dia ada juga Oh men Di BFN beriapan begini Sampai Kapasar Lupa Nggak Bakong Nih Alah Janjit dong Di sinetro menjadi kenyataan nama bener-bener, katanya cuma karakter doang di sinetra, hari-hari sama aja ibu Farida, awalnya bisa dapat tawaran sebagai mak lampir tuh gimana ceritanya, dari mana saya terjun ke dunia film itu dari tahun 78 jadi begitu terjun ke dunia film saya sudah langsung dapat peran utama yaitu guna-guna istri muda haduh terus karena berhasil termasuk film yang box office waktu itu, sampai dibikin lanjutannya pembalasan guna-guna istri muda dibalas lagi tuh ya jadi emang jadi bahwa merah-merah utama dari mulai dari mulai terjun ke dunia film dan itu tidak sengaja nah jadi mak lampir, itu kan apa yang ada di pikiran produser saat itu melihat sosok wanita cantik jadi mak lampir dia mungkin sering dengar cerita di radio dulu terus sebetulnya itu legenda dari pandang katanya gak tau mungkin produser ngeliat nah ini karakter ini pasnya buat ibu makanya awalnya dari layar lebar dulu tiga judul baru dilanjutkan karena penggembarannya banyak dilanjutkan ke sinetron sampai delapan tahun lelah dan sop itu manusiawi ya banget kontoro pernah merasakan hal yang sama gak? maksudnya lelah dengan karakter yang oh ya di area-nya area itu mulu gitu ya tapi kelelahan itu saya selalu syukuri dengan apa yang ada artinya bahwa itu udah profesi saya udah risiko saya saya ambil jadi saya nikmati kelelahan itu akan hilang dengan sendirinya insya Allah jadi nikmati aja enjoy aja dalam melaksanakan tugas-tugas saya sebagai patakan orang jahat yang marah-marah kemarin beberapa waktu yang lalu kita pernah ngobrol sama Anja Semara juga disini Anja Semara disuruh memerahkan toko cecep lagi dia gak mau karena katanya udah itu gak sampai delapan tahun padahal udah terlalu masuk akhirnya jadi kayak karakternya terlalu jadi masuk ke karakter kita jadi untuk keluar itu susah banget ya tapi perlu proses untuk menetralisirkan lagi kenapa ya begitu-begitu oh kirain kamu gak kuat gitu ya gak kuat bener pernah mengalami dan juga melakukan itu gak sih untuk keluar itu enggak ya jadi penuh kesadaran iya biasa aja normal aja menganggap bahwa kalau sudah di lokasi syuting saya mau kerja udah itu aja pulang gak mama pulang eh masa dia akan pulang begitu capek takut dong orang penelan itu semua pulang ya sholat isya di rumah ada lagi pernah takut sendiri gak sih pas ngaca pake ini ih takut enggak enggak tapi pernah ada kejadian-kejadian enggak ada bohong itu semua enggak saya pernah bertahun-tahun kita kan sebelum sebelum syuting di Jakarta kan bukan kita syutingnya kan di ini gitu di Pangandaran di Pangandaran di Pangandaran jadi kalau kita lagi syuting di hotel gitu suka denger bu katanya itu di grup itu syuting di tempat lain bukan di grup kita itu ada yang kesurupan ada yang ini Alhamdulillah di tempat kita 8 tahun tidak pernah ada yang kesurupan jadi kalau kita mau ke gua gitu saya suka ingetin mereka baca ini ya hayat kursi atau apa aja kalau gak bisa tahu lah pokoknya baca bahwa kita itu kesini itu nawaitunya nawaitunya baik jadi mohonnya semuanya sama Allah udah itu aja walaupun mengerjakan satu film dan berkarakter horror berarti kita juga jadi ikut-ikutan jadi musrik ya supaya kan ada yang sampai bertapa sampai berendam di mana kuasa apa gak ada supaya katanya biar nyerep enggak ya penuh dengan kesadaran aja ya maka temenyan apa diniatkannya kerja aja ya yang penting diniat makanya dikatakan di agama kita itu indamal malubini segala sesuatu itu tergantung daripada niat nawaitu kita kan mau kerja kan mohonnya sama Allah ya kan ya otomatis karena kita mau mohon sama Allah sama Allah diselamatkan luar biasa loh bisa dikotik ya lama jadi ustazah mau tahu lihat cara ustazah aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh assolatu wassalamu ala asrofil ambiya il mursalin wa ala alihi wa sahbihi azba'in ama'ba' hadirin rohimakumullah marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kahizarat illahi robi karena atas perkenannya lah kita dapat berkumpul siang hari ini disini dalam keadaan sehat semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita nabi besar Muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah itu udah bisa jadi malampir itu malampir lah itu malampir lah yang Allah tapi ya sebenarnya kalau udah malampir nih ya bisa betul tapi aminnya udah malampir kan bisa menjalankan macam-macam jadi orang jadi malampir lah nanti lah jadi-jadi tapi itulah dia tidak harus jadi panik apa yang dilakukan yang mengajak penuhi musholas kita itu aja sudah luar biasa praktek niatnya sudah baik ya tapi ada yang mau ditanyain gitu tadi takut kenapa ayo kenapa bi kalau malam-malam kadang-kadang anak-kadang juga takut kakek tol ngelacahin gak kakek tol tapi jangan kakek tol kakek tol bukan tol bukan tol tapi kan masih kecil kok kecil kenapa? kan gak bisa memengar itu? gak bisa aja pokoknya emang kenapa nanya apa tadi? kakek tol kalau misalnya ada anak kecil gitu anak kecil suka lari gak? yaudah ntar jawab ntar aja 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 Terima kasih. 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 program ratangan utama dari mulai. direct terjun klub dunia film. Dan itu tidak sengaja. Jadi Ma Lampir. Itu kan apa yang ada di pikiran produser saat itu melihat sosok konten santi dia Nahan. Jadi Ma Lampir. Saya sendiri enggak tahu. Dia mungkin sering denger cerita di radio. Terus sebenarnya itu legenda dari Pandang katanya. Enggak tahu produser melihat. Nah ini Pari ini pasnya buat Ibu. Awalnya dari layar lebar dulu. Tiga judul Baru dilanjutkan Karena pengikmarannya banyak Dilanjutkan ke Sampai delapan tahun Lola dan Sopi itu manusiawi ya Om Taro pernah merasakan hal yang sama gak? Maksudnya lola dengan karakter yang Di area itu mulu Tapi kelelahan itu Saya selalu syukuri dengan apa yang ada Artinya bahwa itu udah profesi saya Udah risiko saya, saya ambil Jadi saya nikmati Nah kelelahan itu Akan hilang dengan sendirinya insya Allah Jadi nikmati aja, enjoy aja Dalam melaksanakan tugas-tugas saya sebagai Ratakan orang jahat, ayah marah-marah Kemarin beberapa waktu yang baru Kita pernah ngobrol sama Anja Semara juga disini Anja Semara disuruh memerangkan Toko Cecep lagi, dia gak mau Karena katanya udah, itu gak sampai Dapan tahun padahal Udah terlalu masuk, akhirnya jadi Kayak karakternya terlalu jadi Masuk karakter kita, jadi untuk keluar itu susah banget Tapi perlu proses untuk menetralisirkan lagi Kenapa ya begitu-begitu? Oh kirain kamu gak kuat gitu ya Gak kuat Bener, pernah mengalami dan juga melakukan itu gak sih? Gak Jadi penuh kesadaran Iya, biasa aja Normal aja Menganggap bahwa kalau sudah di lokasi syuting Saya mau kerja Sudah itu aja Pulang gak? Mama pulang Masa dia tak pulang begitu Capek Takut dong orang pernah lari ke rumah Pulang ya sholat isya di rumah Oh udah, udah Ada lagi Pernah takut sendiri gak sih pas ngaca pake ini Ih, takut Enggak Enggak Tapi pernah ada kejadian-kejadian Enggak ada, bohong itu semua Enggak Saya pernah bertahun-tahun Kita Kan sebelum Sebelum syuting di Jakarta kan Bukan kita Syutingnya kan di ini gitu Lagun Ratu Di Pangandaran Di Pangandaran Jadi kalau kita lagi syuting Di hotel gitu Suka denger Bu, katanya itu di grup itu Syuting di tempat lain Bukan di grup kita Itu ada yang kesurupan Ada yang ini Alhamdulillah Di tempat kita Delapan tahun Tidak pernah ada yang kesurupan Jadi kalau kita mau ke Gue gitu Saya suka ingetin mereka Baca ini ya Ayat kursi atau apa aja Kalau gak bisa Tahu lah Pokoknya baca Bahwa kita itu Kesini itu Nawaitunya Nawaitunya baik Jadi walaupun Jadi mohonnya semuanya Sama Allah Udah itu aja Walaupun mengerjakan Satu film dan berkarakter horor Berarti kita juga Jadi ikut-ikutan Jadi Musrik ya Supaya Kan ada yang Sampai bertapa Sampai berendam di mana Puasa apa Supaya Katanya biar nyerep Enggak ya Penuh dengan kesadaran aja ya Makan semenyan apa Ini niatannya kerja aja ya Yang penting niat Makanya dikatakan Di agama kita itu Indamal Malubini ya Segala sesuatu itu Tergantung daripada niat Nah walaupun kita kan Mau kerja Kan mohonnya sama Allah Iya kan Ya otomatis Karena kita mau mohon sama Allah Sama Allah diselamatkan Luar biasa lo Lihat cara ustazah aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin rohimakumullah Marilah kita panjatkan puja puji Serta syukur kahizarat illahi robih Karena atas perkenannya lah Kita dapat berkumpul siang hari ini disini Dalam keadaan sehat walafiyar Semoga salawat serta salam Senantiasa tercurah Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Jaloboh Subhanallah Melampir 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 Jadi orang Jadi malampir Tapi itu lah Tidak harus di depan Apa yang dilakukan Yang mengajak penuhi musolah Itu aja sudah luar biasa Miatnya sudah baik Tapi ada yang mau ditanyain Tadi takut kenapa Ayo Kalau malam-malam Siapa sangka Siapa sangka pemarahan Melampir itu adalah Seorang wanita cantik Sampai sekarang Cantik banget Coba dong Suaranya tadi yang ketawanya Lagi suaranya Ayo dong Sakit Suara lagi sakit Itu tahun berapa Kita syuting Tahun 98 sampai 2006 8 tahun 98 tahun Memakai make up seperti itu Yang sangat-sangat tebal Betul Terus membawakan karakternya juga yang cukup Menguras energi Betul Suaranya juga harus begitu terus Setiap hari Suara salah satu bentuk ekspresi dari acting juga ya Pernah merasa capek gak sih 8 tahun Pernah Aduh ya Allah Saya pernah Mau denger cerita Mau Mau banget Mau dengerin Aduh Gimana Gimana Saya selama itu Kurang lebih sudah 5 tahun Saya merasa sudah lelah gitu Saya bilang Sama kameramen Pak Saya mau berhenti Saya bilang Sudah capek nih Sudah 5 tahun Ganti orang Dengan karakter yang itu Terus ya Tapi terus Kameramennya bilang Loh Faridah Jangan begitu Kenapa Kenapa Kan malah begini aja Bisa ganti kok Kenapa repot Saya bilang gitu Itu kan kata Mbak Faridah Tapi TV kita Sama Apa namanya Produser kita Perjanjiannya Tidak seperti itu Jadi kalau malampirnya Diganti Cut sampai disitu Jadi tidak ada lanjutan Lagi cerita Ya sementara banyak orang Bekerja dan tergantung Dari cerita yang dibawakan Makanya Mereka bilang Kasian Bu Ini 100 orang Anak-anak Mau makan apa Kata dia gitu Akhirnya dijalankan lagi 3 tahun Ya tapi Ada Hikmahnya itu ada Saya baru-baru itu Baru dibikinin Musola yang bagus Kali Sama produser saya Karena memang berhasil Film itu Jadi Musolanya itu dibikin Sedemikian rupa Sama jendela-jendelanya itu Kayak kerajaan Jadi saya bilang Oke Pak Herman Tolong Sama kameramen itu Kumpulin anak-anak Saya mau minta tolong Sama mereka Saya bilang Janji Mau meluluskan Apa yang ibu minta Dengan catatan Ibu tidak akan Pernah berhenti Sebelum Diberhentikan Sama produser kita Tapi dengan catatan Satu Tolong Mau dilaksanakan Iya dong Benar Benar Tolong Kalau kasihan Sama ibu Dan kasihan Sama diri Karyan semuanya Penuhimu sholat Pada saat Sholat Akhirnya mereka Betul-betul Pada sholat Yang lucu lagi ya Pada saat Saya lagi syuting Ada yang bisikin Nama saya Bu Sudin belum sholat Benar Saya bilang Iya Oh iya Din Saya bilang sini Ada apa bu Katanya belum sholat Gak ini Bung sholat Selari Jadi akhirnya Ada hikmahnya Bahwa Kesadaran Untuk melakukan Kewajiban Itu juga Bisa itu ya Semuanya sholat Tapi terutama Terutama harus Dari kecil Kayak Ebi Sholat itu Ebi sholatan ya Ebi belum balis Tapi Ebi mau belajar Sholat Atau belajar Disolatkan Eh coy Ini kita Dari Sholat dulu Tuh Bu Farida Pasca Dari Ma'lampir Ke religi Jadi dari lu Walaupun karakter Ma'lampir Menyeramkan Tapi jiwa religisnya Tetap ada Makanya mereka Anak-anak muda Disana kan banyak Yang biasa suka Ya gitulah ya Tahu sendiri kan Di tempat ketik Di lokasi situ Semua orang bisa ada disitu Berbagai macam karakter Tapi pada saat Waktunya sholat Walaupun saya di hutan Saya kan Yang suka make up Tunjuk merita Wah mau sholat nih Oh iya ibu Wah udah Aku Buat sholat Nah karena Kebiasaan mereka Dan mereka yang melihat Seperti itu Sehingga mereka itu Respect sama saya Sama ibu Sampai Kalau ada yang rada Gerit-gerit lah Pacaran gitu Terus Ada ibu Ada ibu Jadi takut semuanya Di lokasi membawa Aura positif ya Ya Alhamdulillah Kemurahan Allah semuanya Eh tadi gue pernah ngintip Lagi nih Laktu syuting Bukannya sholat Lagi berduaan Mas siapa? Siapa? Ya ilang Siapa itu? Yang mana? Siapa? Gak ada Gak ada Alhamdulillah Alhamdulillah TSM beriakan Alhamdulillah Alhamdulillah Asar lupa Alhamdulillah Alhamdulillah Bokong Alhamdulillah Alhamdulillah Di sinetron jadi kenyataan Sama Gini juga Katanya cuma karakter doang Di sinetron Hari-hari sama aja Sama Ibu Farida Awalnya bisa dapat tawaran Sebagai mak lampir Kau gimana?